Kesorotan lainnya, saudara, seorang perempuan paruh baya menjadi tersangka dalam kasus Balita 3 tahun yang positif narkoba di Samarinda, Kelimantan Timur. Sang Balita kini menjalani rehabilitasi. Rasa khawatir terus menggelayuti Ibunda setelah sang buah hati diketahui meminum air bercampur narkoba jenis sabu yang diberikan tetangganya. Kami sengaja mengaburkan gambar ini demi melindungi identitas mereka. Sang ibu takut kelak akan ada efek jangka panjang bagi Balita laki-laki yang baru berusia 3 tahun ini. Meski berangsur membaik, emosi sang anak berinisial N itu masih sulit dikendalikan pasca kejadian tanggal 6 Juni tersebut. Demi memulihkan kondisi kesehatan dan psikologisnya, korban bersama sang ibu pun menjalani observasi dan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Walau efek narkoba perlahan memudar, pemeriksaan darah juga dilakukan pada korban untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan lanjutan yang timbul. Tak hanya sang Balita yang menjalani rehabilitasi, ibunya juga menjalani asesmen serta terapi psikologis setelah kejadian ini. Kami harus melakukan terapi terhadap kondisi fisik dan psikis ya. Karena dua hal ini, kalau ada gangguan fisik itu akan berpengaruh pada psikis, begitu juga kalau ada gangguan psikis akan berpengaruh pada psikis juga. Oleh sebab itu, terapi kami yang prioritas adalah memulihkan kondisi fisik dan psikis. Kecurigaan ibu terhadap perilaku tak wajar sang buah hati mengungkap kasus ini. Unggahannya di media sosial tentang sang anak yang sudah dua hari tak tidur, tidak mau makan dan hiperaktif, serta berkeringat diketahui Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRC PPA Kalimantan Timur. Hasil tes urin di rumah sakit mengungkap, ternyata anak Balita tiga tahun itu positif narkoba jenis sabu. Semuanya berawal dari minuman air yang diberikan seorang tetangga untuk anaknya. Ada air minum nanti Budi ambilkan, Budi itu tetangga tadi. Terus diambilkan air yang di dekatnya si ibu tadi, diminumkan ke anak. Nah setelah itu reaksi daripada si anak, malamnya dia tidak tidur, terus kemudian dia hiperaktif, ngoceh terus, keluar keringat sejagung-jagung, dan dia mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya, kayak bersih-bersih dan sebagainya itu. Terus besoknya si ibunya coba chat, ada bukti chatnya ke tetangganya, air apa yang kamu kasih ke anak saya? Nah disampaikan sama tetangganya kalau itu air bawa dari warung. Sementara si ibu sama si tetangga ini sama-sama bekerja di warung tersebut. Nah di warung tersebut menjual merek B, dan air yang diberikan ke anaknya itu merek A. Jadi ibu itu sudah konfirmasi juga sama pemilih warung bahwa tidak ada air yang dibawa dari warung. Perempuan berusia 51 tahun yang juga tetangga korban ini ditetapkan sebagai tersangka. Ketika ibu korban bersama korban ini mendatangi rumah kos dari terlapor atau tersangka ini, yang mana pada waktu itu awalnya ingin meminjam uang. Kemudian setelah sampai di sana, ngobrol-ngobrol, nah kemudian anaknya minta minum. Minta minum kepada ibunya, kemudian ibunya bertanya kepada pemilik rumah, tetap lapor ini apakah ada minuman, nah diambilkanlah botol air minum dan diserahkan kepada anak untuk diminum. Yang ternyata botol air minum itu adalah botol bekas yang bersangkutan atau tersangka ini menggunakan alat untuk digunakan penghisap sabu. Tersangka pun kini ditahan di Polresta Samarinda dan dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Narkotika dan Perlindungan Anak. Ia kini terancam hukuman penjara 5-10 tahun. Tim Liputan, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Tim Liputan, Kompas TV, Samarinda, 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 K